Putri Harum dan Kaisar Jilid 38 Namun Chiao Chong seorang ahli silat yang tinggi ilmunya Meski menderita, dia tak menjadi gugup Mundur lagi beberapa langkah, dia tenangkan diri menunggu kedatangan musuh Kembali sesuai dengan irama lagu, Tan Kehok berindap-indap maju Gerakannya luar biasa Lihat, itulah hasilnya dia belajar silat di perut gunung itu Seru ceng tong dengan girang kepada adiknya Gerak-geriknya bagus benar, hiang-hiang bertepuk tangan Kembali kedua jago itu terlibat dalam pertarungan lagi Dengan lengbik yang Chiao Chong bikin penjagaan dengan rapat Asal muslim mendesak dekat, dia segera lawan dengan hebat Lawan melonggar, dia tak mau terus menyerang dan hanya bikin penjagaan saja Wanto aku, kini baru aku takluk betul-betul padamu Kalau muridmu saja sedemikian lihainya Aku yang menjadi saudaramu tentu terpaut jauh sekali dengan kau Kata ceng tik pada wansu Xiao Tian tik ai hiap tak menyahut, karena dia pun merasa heran sendiri Ilmu silat yang dimainkan Tan Kehok itu tidak saja bukan dari dia Tapi pun belum pernah dilihatnya di kalangan persilatan Dahulu, karena patah hati, dia mengambil putusan akan mengabdikan hidupnya dalam ilmu silat Dia merantau mencari guru di seluruh negeri, dia berguru pada semua cabang persilatan Dalam tempat persembunyiannya di Padang Sahara, dia ciptakan pehoa Jokun yang merangkum semua ilmu silat dari berbagai aliran Jadi dia itu terhitung jago nomor wahid karena kaya dengan pengalaman Tapi ilmu yang dipertunjukkan ke Hok itu, betul-betul ia kewalahan tak dapat mengetahui namanya Bukan aku yang mengajarkan itu, sebab aku tak mengerti ilmu itu Akhirnya kau ai hiap menyahut beberapa saat kemudian Tian San Siangeng cukup paham akan sifat kau ai hiap yang tak pernah jista itu Maka keduanya pun merasa heran juga Irama seruling makin lama makin tajam dan riuh Seolah-olah menggambarkan sepasukan kuda yang menerjang kencang-kencang Dan gerakan tan ke Hok pun makin lincah, makin lancar Berselang 200 jurus kemudian, tubuh Ciaw Chong bermandikan keringat, pakaiannya basah kuyuk Tiba-tiba irama seruling meninggi, bagaikan bintang meluncur di atas udara, pecah dan berhamburan Pada saat irama membising, Ciaw Chong menjerit Lengan kanannya kena tertutup, pokiamnya terlepas jatuh Tan Ke Hok menyusuli lagi dua buah pukulan, tepat menghantam ke punggung lawan Berbareng itu, ia tertawa keras, lalu mundur Dua buah pukulan itu, dikerahkan dengan tenaga luekang yang penuh Maka dasyatnya bukan kepalang Ciaw Chong menundukan kepala, tubuhnya sempoyongan seperti orang mabuk Cengcin memaki-maki terus hendak membacoknya dengan kampak, tapi dicegah luping Ciaw Chong masih kelihatan sempoyongan lagi beberapa tindak, dan akhirnya roboh Orang-orang sama bersorak kegirangan Tian Hang dan Sim Hai maju mengikatnya Ciaw Chong manda saja, mukanya pucat seperti kertas Hai Tong letakkan seruling, terus menghampiri Luan Chi, siapa masih belum sadarkan diri Sudah tentu ia menjadi cemas sekali Suhu, liok locian pual, bagaimana kalau kita bawa penjahat ini? Tanya kehlok, lempar saja untuk makanan serigala Dia telah membinasakan suhuku dengan kejam sekali, dan tadi kembali, kembali, selahai Tong terputus-putus Ya, untuk makanan serigala, sekalian akan kita tengok bagaimana keadaan kawanan serigala itu, kata Ko Ai Hiap Semua orang tak membantah, untuk kejahatan Ciaw Chong, memang dia pantas menerima hukuman itu HW I Ching obatil dengan wanci seperlunya Sedang Ko Ai Hiap memberikan sebiji pil Jangan khawatir, tunanganmu tentu sembuh, dia menghibur Hei Tong Peluklah, ia tentu merasa terhibur, bisik Lu Ping dengan tertawa Demikianlah rombongan orang-orang itu menuju ke tempat pengasingan serigala Di tengah jalan Tianti Ko Ai Hiap tanyakan tentang ilmu silat muridnya tadi Kehlok menceritakan pengalamannya di istana perut gunung itu Tianti Ko Ai Hiap ikut girang dan buji kecerdasan seng murid Lima hari kemudian sampailah rombongan itu ke tempat yang dituju, yaitu benteng pasir Melihat ke bawah dari atas pagar dindingnya, tampak kawanan binatang itu tengah berebut menggeragoti bangkai kawannya sendiri Gegap gempita sama melolong Memberikan pemandangan yang ngeri sekali Hiang Hiang tak tahan, lalu turun untuk bercakap-cakap dengan beberapa penjaga orang UI Segera Hai Tong gusur Chiao Chong ke tepi dinding Sebelumnya, diam-diam dia mendoa dalam hati Arwah suhu di alam baka Sahabatmu dan Te Chu hari ini telah dapat membalaskan sakit hatimu Habis itu, ia mengambil golok Tian Hang untuk memapas tali pengikat tangan Chiao Chong Sekali tendang, Chiao Chong terlempar ke bawah Kawanan serigala sedang menderita kelaparan hebat Maka begitu ada sesosok tubuh manusia melayang, mereka segera meloncat untuk menerkamnya Dua buah pukulan tan kehlok telah menyebabkan Chiao Chong terluka berat Hanya karena ia seorang ahli wekang yang liai, maka setelah memelihara semangatnya selama lima hari dalam perjalanan, separoh bagian lukanya sudah sembuh Ketika ditendang jatuh ke dalam kota serigala itu, dia sudah tak punya harapan hidup lagi Tapi memang sudah menjadi sifat manusia, jari mati Sebelum mati berpantang ajal Dalam saat-saat kematian dia berusaha untuk merebut hidup Ketika, hampir dekat ke tanah tujuh atau delapan ekor serigala besar sudah loncat menerjang Dengan sorotan mati yang berapi-api, Chiao Chong ngulurkan kedua tangan untuk mencengkeram leher dua ekor serigala, terus dipotes Sesaat itu, serigala-serigala itu mundur Membarengi itu pelan-pelan dia mendekati dinding dan tempelkan tunggungnya di situ Dengan memakai dua ekor serigala yang sudah setengah mati itu, ia mainkan jurus ilmu siang jui, sepasang palu bersih, dari butong pai Anginnya sampai meneruduru, hingga dalam saat itu kawanan serigala tak berani mendekati Sekalipun benci akan perbuatan Chiao Chong yang keliwat jahat Tapi dalam saat-saat menerima kematiannya itu, Tan Kehlok, Neluping dan lain-lain tak tega melihatnya, dan sama turun HW I Ching mengembeng air mata Rasa kasihan tercampur rasa benci Sementara itu Chiao Chong sudah memainkan jurus ke-24 dari ilmu siang jui itu Tiba-tiba dalam ingatan HW I Ching terkilas kejadian pada 30 tahun berselang Pada masa itu Chiao Chong masih kanak-kanak, suhunya Telah menerimanya sebagai murid Sehari-hari liok HW I Ching lah yang mengurus keperluannya Pernah keduanya diam-diam lari ke bawah gunung untuk membeli gula-gula Ketika itu celana sutenya robek dan dialah yang menjahitkan Ilmu pukulan besi Bokim Cui itu, dia pula lah yang mengajarkannya Chiao Chong ternyata berotak terang lagi giat belajar Hingga hubungan antara kedua suheng dan sute itu melebih saudara putusan perut baiknya Adalah tak dinyana-nyana, karena temaha uang dan pangkat, sutenya itu telah terperosok makin dalam Kini menampak sutenya sedang menghadapi bahaya maut, tanpa merasa ia kucurkan air mata Pikirnya, sekalipun dia itu keliwat busuk, tapi masih ingin kuinsyapkan pikirannya pada saat terakhir Supaya kesananya dia dapat berubah menjadi orang baik-baik Tio Sute, aku datang menolongmu tiba-tiba Hwe I Ching berseru Dan sekali enjot, tubuhnya melesat turun Semua orang kaget Malah Bun Tai Lei yang berdiri di sebelahnya, buru-buru akan menjegah, tapi tak keburu Belum kaki Hwe I Ching tiba di tanah, Pek Liong Kiam sudah berubah menjadi lingkaran sinar Sehingga kawanan serigala itu menyingkir memberi jalan Sute, jangan khawatir, seru Hwe I Ching pula Metu Tio Chong bercucuran darah, sekonyong-konyong serigala yang dipakai untuk senjata tadi dilempar Sekali mengenjot kaki, dia tubruk dan menyikap Hwe I Ching malah Kalau mati, biar kita mati bersama serunya kalap Sergapan Tio Chong itu sama sekali di luar dugaan Hwe I Ching, siapa tak berdaya lagi dan Pek Liong Kiamnya pun terlepas jatuh Sekuatnya dia coba meronta, tapi tak berguna Melihat ada dua orang bergulatan, kawanan serigala serentak Menyerbunya Su Heng dan Sute itu adalah ahli lawukang, keduanya sama mengerahkan tenaganya untuk membalikan lawan ke atas agar diterkam serigala lebih dulu Pantangan ahli lawukang ialah mengumbar nafsu amarah Tapi karena melihat air susu telah dibalas dengan air tuba atau kebaikan dibalas dengan kekejian, meluaplah amarah Hwe I Ching Dan sekali hawa amarah itu naik ke atas kepala, tangan dan kakinya menjadi lemas Dengan jepitan tangan dari ilmu Kinna Hoat, Tio Chong telah melumpuhkan Seng Su Heng Dan secepatnya dia balikan tubuh Su Hengnya ke atas, untuk dijadikan perisai Gemparlah suara seruan kaget dari rombongan orang-orang di atas Bun Tai Lei dan Hai Tong serentak terjun ke bawah Bun Tai Lei putar goloknya untuk menghalau kawanan serigala Sedang Hai Tong yang memegang golok Tian Hong, terpaksa harus berjumpalitan dulu kakinya menginjak tanah, disebabkan tembok tadi keliwat tinggi sekali Dia incar pundak Tio Chong lalu membacok sekuat-kuatnya Tio Chong mengeluarkan jeritan seram, kedua lengannya yang menyikap Hwe I Ching itu pun menjadi kendor Dari atas segera diturunkan tali Hwe I Ching, Hai Tong dan Bun Tai Lei dikeretnya ke atas Ketika mereka menengok ke bawah, orang-orang itu sama menyaksikan pemandangan yang ngeri Kawanan serigala sedang berpesta pora dengan daging dan tulang belulang Hwe Ciu Poan Koan Tio Chiao Chong, murid ketiga dari cabang Butong Pai yang paling tangguh sendiri, dan kepala dari Gilim Kun Kerajaan Ceng Saking ngerinya, semua orang sama kemekmek Kemudian mereka tinggalkan kota serigala itu untuk beristirahat Liok Pepek, pehuliong Kiamu masih ketinggalan di bawah sana bukan? Sayang kata Luping Tak apalah Sebulan lagi, kawanan binatang itu akan sudah mampus semua Waktu itu tentu bisa mengambilnya, kata Koai Hiap Malamnya mereka memasang kemah Pada kesempatan itu, Tan Kehlok tuturkan pertemuannya dengan Kian Leong pada suhunya Berbicara soal barang bukti yang diminta oleh raja itu Koai Hiap segera mengambil keluar sebuah bungkusan kain warna kuning Lalu diserahkan pada Seng Burit Katanya, musim semi tahun ini ayah angkatmu mengutus kedua saudara siang menyerahkan buntelan ini padaku Katanya, di dalamnya terdapat dua buah benda berharga Karena tak diterangkan benda apa, aku pun tak pernah membukanya Mungkin benda itu adalah yang dimaukan oleh raja tersebut Tentu begitu Karena sudah meninggalkan pesan, maka kini Tecu akan membukanya, kata Kehlok Ternyata buntelan kain kuning terdapat bungkusan lapis tiga dari kertas minyak Di situ terdapat sebuah kotak kecil warna merah Di dalam kota ada dua pucuk sampul, yang saking tuanya, warnanya berubah kuning Sampul itu tak ada tulisannya Ketika surat dari salah sebuah sampul itu diambil, di situ terdapat dua baris huruf yang berbunyi SBB Saudara Sukuan suruhlah orang membawa orok yang baru lahir tadi kemari untuk kulihatnya Tanda tangan surat itu dari Yong Tei, hurufnya indah Apa maksudnya surat ini? Mengapa Gihumu menganggapnya begitu penting? Tanya Kauai Hiap Ini adalah buah tulisan baginda Yong Cheng, sahut ke Lok, bagaimana kau tahu Kauai Hiap melengap? Di rumah Tecu, banyak sekali-sekali buku-buku pemberian kaisar-kaisar Konghai, Yang Cheng dan Kian Leong Karenanya Tecu dapat mengenali tulisannya, huruf tulisan Yong Cheng cukup bagus, tapi mengapa rangkaian kalimatnya begitu kaku tanya Kauai Hiap? Tecu pernah membaca tulisannya dalam perintah-perintah yang disimpan almarhum ayah Ada yang berbunyi, taulah Kalau mengatakan orang yang tak disukai, beliau sering menulis begini, orang ini bermuka kembang, hati-hati terhadapnya Tianti Kauai Hiap tertawa gelap-gelap Katanya, sekalipun surat ini Yong Cheng yang menulis, tapi ku rasa tak ada apa-apanya yang penting Sewaktu menulis surat ini beliau masih belum menjadi Hong Tei, kata keho pula Ha, lagi-lagi kau tahu halnya ya, tanda tangan Yong Ti itu adalah sebutan, istana ketika dia masih menjadi PWL, pangeran Dan lagi, kalau sudah menjadi raja, tak nanti dia membahasakan saudara pada ayahku, koai hiap mengangguk-angguk Keho menghitung-hitung dengan jari Merenung sebentar, lalu berkata, semasa Yong Cheng belum menjadi kaisar, aku masih belum lahir Jiko juga belum Cici lahir baru saja Tapi dalam surat itu disebut puteramu yang baru lahir, hi, tiba-tiba dia teringat akan ucapan Bun Tai Lei ketika berada dalam terowongan dulu, serta sikap Tian Leong selama Ini, seketika dia loncat bangun, katanya, inilah bukti yang kuat, apa tanya koai hiap Yang Cheng telah menukar Toa Koku dengan seorang bayi perempuan Anak perempuan itu adalah Toa Ciku yang dinikahkan dengan siang suci yang haksu Sebenarnya ia adalah puterinya Yang Cheng sendiri Toa Koku sendiri, ialah yang kini menjadi kaisar, Tian Leong tanya koai hiap dengan terkejut Kehlok mengangguk, kemudian mengeluarkan surat dari sampul yang kedua Nampak tulisannya, hatinya risau dan bercucuran air mata Mengapa tanya koai hiap? Inilah tulisan mendiang bundaku, sahut Kehlok dengan suara tak lampias Dihapusnya air mata, dan memulailah ia membacanya Kandako yang budiman, dalam hidup sekarang ini, kita berdua, tak dapat berjodoh Itulah sudah suratan nasib Tak dapat dilawan Apalah yang ku pikirkan selalu ialah seorang ksatria Sebagai engkau terpaksa harus diusir dari perguruan hanya karena urusanku Aku mempunyai tiga orang putra Satu berada di istana, satu pergi ke Padang Sahara Yang mengawani aku siang malam, puter aku kedua Bodoh dan nakal, makan pikiran orang tua Sen koan, seorang anak yang cerdas Tolong kau kirim pada seorang guru ternama Meskipun hatiku selalu terkenang padanya Tapi aku merasa lega Toa koan, tak ketahui lagi tentang asal-usul dirinya Dia bersikap agung menjadi raja bangsa asing Kandako, dapatkah kau menginsafkannya? Lengan kiri anak itu ada tanda plek warna merah Itu cukup menjadi bukti Kesehatanku makin buruk Setiap malam aku bermimpi hari-hari yang berbahagia Semasa aku dan di kaumasi kanaks bersama bermain main Ah, kasihanilah kita, Tuhan, agar di penghidupan yang akan datang Kita dapat menitis lagi menjadi suami istri yang berbahagia Loh, habis membaca, hati tankeh lo memukul keras, tubuhnya gemetar mau roboh Kok ai hiap menyanggapi dan mendudukannya di tanah Suhu, siapakah kanda? Kok itu tanyanya dengan gemetar? Dia adalah Gihumu sendiri, namanya asli ialah Simjo Kok? Waktu mudanya dia saling mencinta dengan bundamu Tapi rupanya sudah menjadi kehendak Allah Keduanya tak dapat terangkap jodoh Karena itulah maka, seumur hidup Gihumu tak mau beristeri Ketika itu mengapa dia disuruh membawa aku? Dan mengapa aku disuruh menganggapnya sebagai ayahku sendiri? Apakah, sekalipun aku adalah sahabat karipayahmu Tapi soal dia diusir dari perguruan siaulimsi Tidak aku ketahui jelas apa sebabnya Katanya dia sudah melanggar peraturan gereja perguruan tersebut Berita itu pun ada lain orang yang bilang, bukan dia Tapi aku yang mengenal dari dekat Cukup percaya dia itu seorang lelaki perwira Tak nanti berbuat hal-hal yang nista Menerangkan koai hiap Siapa sesaat kemudian menepuk pula kakinya Seraya berkata Malah ketika itu pernah kuundang sahabat-sahabat persilatan Untuk minta penjelasan pada siang bunjin siaulimsi Hal ini menggemparkan dunia kangong Syukur Gihumu buru-buru mencegah dengan mengatakan Dia sendirilah yang bersalah Barulah gerakan besar itu bubar Namun sampai saat ini Aku tetap tak percaya seorang sebagai dia dapat berbuat sesuatu hal yang tidak senonoh Lain cerita kalau memangnya huasyo huasyo siaulimsi itu mengadakan peraturan yang aneh Itualah walam, suhu, apakah hanya sebegitu saja yang kau ketahui perihalaya angkatku setelah diusir dari gereja perguruan Dia menyembunyikan diri sampai beberapa tahun Tau-tau dia berganti nama Ie Ban Feng Mendirikan hang Hwa Hwa dan menyelenggarakan usaha besar yang gilang gemilang Menambahkan koai hiap Yang dimaksudkan kehlok dalam pertanyaan itu adalah kearah asal-usul dirinya Tapi koai hiap sudah menyimpangkan jawabannya kepada peristiwa akan menuntutkan penasaran Ie Ban Feng kepada gereja siaulimsi Baik gihu, ayah angkat, maupun ibu mengapa menghendaki supaya aku pergi dari rumah Adakah suhu mengetahuinya tanya kehlok pula Usahaku mengundang sahabat-sahabat kangowu guna menuntutkan penasaran ayah angkatmu Tapi karena pengakuan gihumu itu, kepala kita seperti diguyur air dingin dan aku pun kehilangan muka Karenanya, mulai saat itu tak mau aku mengurus lagi soal gihumu itu Dia datang kepadaku membawa kau Aku pun terus mengajarkan ilmu silat Rasanya cukuplah kewajibanku terhadapnya Kini taulah Tan Kehlok Sia-sia sajalah dia bertanya itu Pikirnya Usaha membangun kerajaan Han Kuncinya terletak pada tabir yang menyelubungi To'ako Kian Leong Sedikit saja terjadi kecerobohan Sia-sialah segala jerih payah selama ini Dan ini berarti ratusan juta saudara-saudara di tanah air tetap tenggelam dalam laut penderitaan Lebih baik ku pergi ke gereja Sia Olin Si di Hokian untuk mencari penjelasan tentang hal itu Ya, mengapa Yong Ceng menukar bayi? Mengapa to'ako? Yang terang-terangan seorang Han disuruh menduduki tahta kerajaan Ceng? Tentu di gereja itu akan ku peroleh beberapa keterangan Keputusan itu Kehlok utarakan pada suhunya Kauai Hiap setuju Hanya saja diakwatirkan Hw. Sio Hw. Sio Sia Olin Si itu nanti tak mau mengatakan Tapi Kehlok menyatakan akan mencobanya dahulu Kehlok tak lupa menerangkan tentang ilmu silat yang dipelajarinya dari rongkong-rerongkong di Istana Giochnia Oleh Kauai Hiap, dia disuruh mainkan lagi untuk diajak T.W. Ichiu, latihan berkelahi Dari Seng Suhau, Kehlok banyak sekali memperoleh penjelasan yang berguna Begitu gembira Suhu dan murid itu berlatih di luar kemah Dan tahu-tahu terdengarlah lolong serigala dari tempat pengurungan Pertanda Seng Fajar sudah tiba Sampai di situ barulah keduanya masuk ke dalam kemah dan beristirahat Kedua Nona Ui itu cantik dan baik perangainya Sebenarnya kau ini suka yang mana tanya Kauai Hiap tiba-tiba Hwe Giting dari Kerajaan Hon berkata Bangsa Tartar belum terbasmi Mengapa mesti memikirkan urusan kau in tecu pun sejalan dengan pikirannya itu Sahut Kehlok Suatu ambekan yang perwira sekali Akanku katakan pada Siang Ngeng, agar jangan dikatakan aku mendidik rusak murid-muridku Kata Kauai Hiap Apakah Tan Loh Chiampua berdua mengatakan aku tidak-tidak baik tanya Kauai Hiap Mereka mencelah kelakuanmu, dapat baru, buang yang lama Ketemu adiknya, membuang Seng Taci Ha, ha, Kauai Hiap tertawa Sebaliknya Tan Kehlok tercekat hatinya Dia ingat Bagaimana sepasang suami istri itu pergi tanpa pamit dan hanya tinggalkan gelapan huruf di tanah pasir tempoh hari Kiranya begitulah yang dimaksudkan Setelah mengasuh sebentar, semua orang sama bangun Tan Kehlok memberitahukan niatnya pergi ke Geraja Sia Olin Si pada sekalian saudaranya Dia ambil selamat berpisah pada Kauai Hiap, Tian San Siangeng dan kedua putri Bok Chulun Hiang Hiang seperti tak tega berpisah Ia mengantar sampai tahun 1970-an di jauhnya Juga Kehlok sendiri merasa berat dalam hatinya Perpisahan kali ini, entah sampai kapan dapat berjumpa lagi Kalau nasib mujur, usaha berhasil, tentu dapat bertemu lagi Sebaliknya, kalau gagal, mungkin tulang rerongkongnya akan terkubur di bumi Tionggoan Beberapa kali Ceng Tong nasihati adiknya supaya pulang, tapi ia tak mau Ikutlah pulang cicimu tertaksa Kehlok keraskan hatinya Tapi kau harus datang lagi seru Hiang Hiang Tan Kehlok mengangguk Sepuluh tahun kau belum datang, sepuluh tahun ku tetap menanti Seumur hidup kau tidak datang, seumur hidup aku menunggu kata Hiang Hiang Melihat kesungguhan hati Nona itu, hendak Kehlok memberi tanda metu untuk kenangan Diregoh kantongnya, dia menyentuh mustika Giyok pemberian Tian Leong Diambilnya keluar dan diberikan pada Hiang Hiang bisiknya Jika kau pandang batu Giyok ini, sama seperti kau melihat padaku, aku tentu akan berjumpa lagi padamu Sekalipun di waktu hendak meninggal, aku harus melihatmu dulu baru dapat mati meram Kata Hiang Hiang dengan berlinang-linang air mata Mengapa bersedih? Begitu urusanku selesai, akan kuajak Kau kepakya untuk pesiar ke Banliti yang sia, tembok besar, kata Kehlok Katamu itu sukar dipegang, ujar Hiang Hiang Kapan aku pernah membohongi kau sahut Kehlok pasti Sampai di sini baru Hiang Hiang mau berhenti Setelah bayangan Kehlok tak nampak lagi, barulah ia pulang Rombongan Hang Hwa Hwa itu terpaksa tak dapat berjalan cepat Karena Wan Chi, Jun Hwa dan Chiang Chin terluka Dengan dapat menuntut balas sakit hati suhunya, legalah perasaan Haitong Terhadap Wan Chi dia berterima kasih dan kasihan Sepanjang perjalanan itu, dia merawatnya dengan mesra Beberapa hari kemudian, sampailah mereka ke tempat kediaman Afandi Tapi si orang Ui yang aneh itu, sudah tak ada di rumah lagi Mendengar kebinasaan Chiao Chong, Chiuki gembira sekali, karena sakit hati adiknya dapat terbalas Turut nasihat Kehlok, Tian Hang lebih baik tunggu istrinya di situ Nanti kalau sudah bersalin, barulah menyusul ke Tionggoan Tapi Chiu Ki tak mau Kesatu, dia kesepian Kedua, ia akan ikut serta ke gereja Siya Oling Si untuk menemui ayah bundanya di sana Terpaksa orang-orang sama mengalah Tian Hang sewa sebuah kereta untuk istrinya dan Wan Chi Karena waktu itu sedang dalam musim dingin Mereka menempuh perjalanan yang berangin, sehingga hampir ganti musim Chan, Semi Mereka baru tiba di Giyok Bun Kuan Perjalanan ke daerah selatan, Hou Hian, itu berlangsung lama benar Chiuki makin gerah, sebaliknya Wan Chi sudah hampir sembuh Kini ia dapat naik kuda sendiri Ia selalu berada di samping luping untuk mengobrol Sehingga lain-lainnya sama heran apa saja yang dibicarakan keduanya itu Mengapa tak ada habisnya Tiba di perbatasan Provinsi Hou Hian, suasana alam penuh Dengan bunga-bunga yang tengah mekar Beberapa hari kemudian, mereka akan sudah masuk ke kota Tek Hoa Di luar kota mereka lewat sebuah hutan lebat Tiba-tiba Chiang Chin berteriak, terus lari menuju sebuah pohon Di situ ternyata ada seorang lelaki yang tengah menggantung diri Buru-buru orang itu diseretnya turun, lalu diletakkan di tanah H.W. I Ching mengurut-urut dadanya, dan tak lama kemudian orang itu tersedar lalu menangis Mengapa kau hendak bunuh diri? Tanya Sin Lai Orang itu terus menangis tak mau menjawab Dia kira-kira berumur 24 tahun, dari dandanannya agaknya ia orang pertukangan Telah kutolong jiwamu, mengapa kau tak mau menjawab Chiang Chin menjadi dongkol dan mendampraknya Orang itu tersentak bangun, lalu berkata, mengapa tak kau biarkan aku mati kau kekurangan uang atau Penasaran? Kami membantumu, kata Jun H.W. A. Bukan soal uang atau penasaran, sahut orang itu, lalu kembali menangis Nampak oleh luping, orang itu memakai kain bersulam bunga teratai di lehernya Kain itu diikatnya kencang-kencang, seperti khawatir kalau dia mati, nanti diambil orang Diduga dia tentu terlibat urusan perempuan, maka ditanyainya Apakah kekasihmu tak mau mengawini kau wajah orang itu nampak kaget? Katanya, ia memilih kematian, aku pun tak ingin hidup, mengapa ia akan memilih mati tanya luping pula Aku bernama Chi Usem, pekerjaanku tukang kayu Tahun ini karena sudah tua, Pui Tai Jin telah pensiun dan pulang ke kampung halamannya Melihat Gin Hang berparas cantik, dia berkeras akan mengambilnya sebagai gundik yang ke sebelas, sampai di sini, kembali orang itu menangis keras Chi Yang Chin tak jelas yang dikatakan, membentaknya lagi, bicara mutak keruan, sedikitpun aku tak mengerti Apa itu Pui Tai Jin dan Gin Hang? Gin Hang adalah kekasihnya, selalu Ting tertawa Mana tempatnya Pui Tai Jin itu? Gin Hang sudah diambilnya atau belum tanya Chi Yang Chin? Gedung yang terbesar sendiri di kota Tek Hoa itu adalah rumah kediamannya Tahun yang lalu aku pernah disuruh bikin betul rumahnya Tapi sekarang dia, dia mau minta si Gin Hang, kau ini betul-betul orang tak berguna Mengapa tak kau labrak orang si Pui itu kata Chi Yang Chin? Kalau saja dia punya kepandaian seperti Chi Yang Si Pia, separoh saja, tentu jadi kata luping tertawa pula Mendengar orang itu si Chi, Chi Ki taruh simpati, maka katanya, antarkan kami pada orang si Pui itu Chi Lu Sam jerih nampaknya Bawalah kami ke rumahmu dulu Aku yang tanggung jawab, orang si Pui itu pasti tak berani minta Gin Hang Mutian Hang ikut bicara Dengan masih agak kurang percaya, Chi Lu Sam menurut Keluarga Gin Hang itu orang si Pau, berjualan tauhu, rumahnya sebelah tetangga dengan Chi Lu Sen Waktu itu Teng dan pajang-pajangan menghias rumahnya, lazim seperti orang mantu Tian Hang suruh Chi Lu Sam memanggil ayah Gin Hang Wajah orang tua itu muram, tak mirip dengan orang yang sedang punya kerja mantu Pui Tai Jing itu ternyata sudah berusia 70 tahun lebih Dulu dia menjadi pembesar negeri di Anhui, maka pembesar-pembesar setempat sama Juri terhadapnya Gin Hang baru berumur 18 tahun Akan dijadikan selir seorang tua yang sudah mendekati Liang Kubur, terang ia tak sudi Tapi karena takut pengaruhnya, terpaksa menurut Chi Yang Chin dan Chi U Ki terus akan pergi membunuh orang si Pui itu, tapi dilarang oleh Tan Kehlok Siapa lalu suruh Sim Hai mengambil 100 tel perak diberikan pada ayah Gin Hang dan Chi Lu Sen Mereka disuruh lekas-lekas mengemasi barang-barangnya dan tinggalkan tempat itu Keduanya sangat berterima kasih Chi U Ki sudah hamil 7 bulan lebih Tian Hang dan Lu Ping menjaganya hati-hati Minum arak sedikit pun tak boleh, selama ini Chi U Ki merasa sebal Apalagi ketika Tan Kehlok melarangnya membunuh Pui Tai Jin, ia makin sebal Sewaktu Tian Hang tak tahu, diam-diam ia menyelinap keluar Kota Tek Hoa tak seberapa besar, maka tak lamapun Chi U Ki sudah dapat mencari gedung orang si Pui itu Di tengah-tengah ruangan, tampak para pelayan sibuk membawa hidangan yang lezat-lezat dan arak yang wangi Mencium bau arak selera Chi U Ki timbul hebat Nyonya Tian Hang ini memang polos wataknya Karena ingin minum arak, ia terus saja masuk Memang rumah Pui Tai Jin tengah kebanjiran tetamu yang mengaturkan selamat Sekalipun Chi U Ki berpakaian sederhana, tapi karena sikapnya yang wajar dan berlagak itu Pelayan-pelayan bergegas-gegas menyelahkan duduk dan mengambilkan suguhan Chi U Ki pun tak mau sungkan-sungkan, terus makan dan minum habis arak hidangannya Menjadi adat kebiasaan orang-orang selatan kalau mengadakan hosu, pesta perkawinan, tentu mengadakan perjamuan sampai beberapa hari Sekalipun, hanya mengambil selir, tapi karena Pui Tai Jin itu bekas pembesar tinggi Dia akan mengunjukkan keangkerannya membuka pesta perjamuan yang mewah Walaupun tak dapat sambung bicara dengan lain-lain tamuanita, karena perbedaan bahasanya Namun Chi U Ki tak menghiraukan segala apa Arak datang, terus dikeringkan Betul-betul ia minum sampai puas Kira-kira 10 kali adaran arak, dengan ditunjang oleh kedua putranya Pui Tai Jin berjalan keluar untuk memberi selamat datang dengan minum arak pada sekalian hadirin Melihat rambut Pui Tai Jin sudah ubanan semua tapi masih inginkan daun muda Chi U Ki memaki dalam hati Ketika dekat dengan Tai Jin tersebut Chi U Ki melihat nyata pada pipi kiri Tai Jin itu ada tahil alatnya besar Beberapa lembar rambut panjang tumbuh di situ Chi U Ki terkesiap, teringat ia akan kata-kata suaminya dahulu Tian Hong, atas pertanyaan mamah Chi U Ki Pernah mengatakan keluarganya satu rumah dibikin celaka oleh seorang pembesar si Pui Yang pada pipi kirinya ada tahil alat besar Jangan-jangan inilah dianya, Pui Tai Jin, musuh besar suaminya Karena Tian Hong berasal dari Xiao Hin, Provinsi Chiap Kang Maka tanpa tunggu-tunggu lagi, bertanyalah Chi U Ki Pui Tai Jin, apa Tai Jin pernah pegang jabatan di kota Xiao Hin Dengar tekukan lidah Chi U Ki itu orang dari daerah utara Pui Tai Jin terkejut, katanya, nyonya ini siapa? Apakah pernah melihat aku di Xiao Hin dengan pertanyaannya itu Tanpa merasa dia sudah menyatakan kalau pernah memegang jabatan di Xiao Hin Chi U Ki mengangguk Pui Tai Jin pun tak curiga, terus beralih ke lain tetamu lagi Sebenarnya ingin sekali Chi U Ki membersih orang si Pui pada saat itu Untuk membalaskan sakit hati suaminya Tapi begitu badan bergerak, ia rasakan dadanya sesak, kaki tangannya lemas Diam-diam ia memaki bayi dalam kandungannya itu Setelah menegak tiga cawan A, rak lagi, terus ia berjalan keluar Tinggal para tetamu wanita yang sama tertawa mengejek Chi U Ki yang dianggapnya seorang wanita kasar Tiba di rumah Chi U Sam, selang tak beberapa lama Tian Hang dan Lu Ping pun datang dari mencarinya Mereka girang nampak Chi U Ki sudah pulang Tapi demi membawa rak pada mulutnya, Tian Hang akan mendamperatnya Tapi Chi U Ki mendahului dengan menuturkan kejadian tadi Teringat akan kebinasaan ayah bunda dan saudara-saudaranya, Tian Hang menjadi beringas Namun dia tak mau gegabah, katanya, akan ku selidiki dahulu Jangan sampai keliru membunuh orang Beberapa waktu kemudian, dia sudah pulang dan berkata kepada Tan Kehlok Cong To Chu, musuhku besar ada di tempat ini Kau idinkan aku menuntut balas bukan Chiet Ko, sakit hatimu itu harus dibalas Dia sudah berumur 70 tahun lebih, kalau ditunda, mungkin dia keburu meninggal sendiri Hanya saja kita tengah melakukan usaha besar Jangan sampai orang mengatakan kita orang kaum Hang Hwa Hwa yang turun tangan Sampai di situ, datanglah Paman Pao Tua bersama gadisnya dan Chi Lu Sen Mereka mengaturkan terima kasih dan mengatakan nanti dua jam lagi Keluarga Pui akan kirim orang menjemput Gin Hong Karena sudah selesai berkemas, mereka hendak segera minggat Untuk urusan ini, baik kita timpahkan pada mereka Karena mereka sudah tak berada di tempat ini Tiba-tiba Wan Chi mendapat pikiran Bagaimana caranya? Tanya Hei Tong Kau menyaruh jadi mempelai perempuan Sahut Wan Chi tertawa Kan lebih tepat kau yang jadi mempelai perempuan Dan dia mempelai laki-laki Neluting menggoda Pui, orang bersungguh-sungguh Kau seenaknya saja bergurau Wan Chi merah mukanya Ya, ya, adik manis Kau katakanlah akhirnya Lupin membujuk Biar dia menyaruh jadi mempelai perempuan Untuk naik tandu dan kita yang menjadi pengiringnya Menerangkan Wan Chi Bagus Begitu sepasang mempelai masuk kamar Kita serem tak turun tangan Orang tentu mengira mempelai perempuan yang membunuh Bukan orang HwaHwa Leupin bertepuk girang Biasanya otak Tian Hang adalah gudang siasat Tapi kali ini Karena hatinya gelisah dia tak dapat menemukan akal Maka dia menjadi kegirangan ketika mendengar usul Wan Chi yang sempurna itu Demikianlah alat-alat segera disediakan seperlunya Bermula Hei Tong mendengkol dan tak mau disuruh menyaru begitu Tapi karena usul itu dari Wan Chi, dia segan menangkang. Apalagi untuk menuntutkan sakit hati cipkonya. Pakaian dan kerudung muka membelai perempuan dapat disiapkan, hanya sepasang kaki haitong yang menjadi soal. Akhirnya diputuskan, kun, rok, ukuran lebih panjang sehingga dapat menutup sampai ke bawah kaki. Menjelang petang, keluarga Pui mengirim tandu. Nel Ting dan Wan Chi memimpin si nona mempelai masuk ke dalam tandu. Mereka ikut mengiringkan dengan membawa senjata dalam baju masing-masing. Berhadapan dengan bakal suami, nona mempelai harus menjura. Ini pun terpaksa haitong lakukan. Pui Loya atau Pui Jutek tertawa terkekeh-kekeh, ia memberikan dua keping mas selaku hadiah dan haitong tanpa sungkan-sungkan terus menerimanya. Selesai perjamuan, acara beralih pada menggoda kamar mempelai. Orang-orang Hang Hwa 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 ikut masuk ke dalamnya. Tian Hang tepat berdiri di samping Pui Jutek, tangannya sudah siap dimasukkan ke dalam kantong senjata. Tapi tepat pada saat akan turun tangan, tiba-tiba seorang pelayan muncul, katanya, Seng Congpeng dan beberapa, tamu datang memberi selamat pada Tai Jin. Bagaimana dia bisa berkunjung ke kota ini? Tanya Jutek dengan girang sembelari bertindak keluar. Di ruangan muka, duduklah seorang pembesar militer dengan titik empat orang siwi istana. Muka Tian Hang berubah seketika, karena salah seorang siwi itu dikenalnya sebagai SWI Thailand, itu jago pengawal istana yang pernah ditempurnya di penyeberangan sungai. Hoang Ho tempoh hari. Hendak dia peringatkan kawan-kawannya, tapi Bun Tai Lai telah mendahului titik mengerung dan menerjang bukaan atau pembesar militer tadi. Kiranya perwira itu ialah Seng Hong, pengikut Jiao Cong ketika mengerbek ketiatan Cium Daulu. Dengan jasanya itu ia dinaikan pangkatnya menjadi Congpeng ke daerah Hokian. Hari itu SWI Tai Lim berempat siwi menerima titah rahasia untuk menerima Seng Hong. Karena sewaktu sampai di kota Tek Hoa mendengar Pui Tai Jin mengambil selir baru mereka berlima mampir memberi selamat. Tak dinyana, di situ mereka kesomblokan dengan orang-orang Hang Hwa 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 E karena tak sempat, Seng Hong menyembat kursi untuk menangkis serangan Bun Tai Lai. Krak, kaki kursi dari kayu Puhun Liu itu kutung menjadi dua. Menampak hal itu, Seng Hong buru-buru menyusup ke bawah meja, terus merosot lari keluar. Orang-orang Hang Hwa 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 E cepat melolos senjatanya untuk tempur keempat siwi tersebut. Bertempur tak berapa lama, keempat siwi itu kawalahan. Tiba-tiba terdengar suitan keras dan mereka menyelinap di antara tetamu-tetamu, terus cemplak kudanya dan lolos. Karena desak-mendesak dengan tetamu-tetamu, ketika Tai Lai dan kawan-kawan berhasil memburu kemuka, kelima musuh itu sudah kabur jauh. Tapi sebagai gantinya, terdengarlah jeritan seram dan jeritan ngis dari ruangan dalam. Haetong yang masih mengenakan pakaian nona mempelai, dengan memutar Kim Tiok, Nel Pin dan Wan Chi di kanan-kiri, menobros dari dalam. Tapi Pui Jutek sudah tak kelihatan bayangannya. Si tua yang cerdik lici itu, tahu gelagat jelek, siang-siang sudah melenyapkan diri. Kian kemari Chi Uki, Chi Yang Chin dan Sim Hai dan kawan-kawan ubekkan mencarinya, tapi sia-sia saja. Cong Tocu, mengapa cakar alap-palap istana itu mendadak muncul kemari? Jangan-jangan ada apa-apa nanti, kata Tian Hong. Ya, hal ini perlu diselidiki, sahut kehlok. Pembalasan sakit hati, itu urusan kecil. Kita bereskan urusan itu dulu, baru kembali lakukan pembalasan lagi, kata Tian Hong. Kehlok puji jiwa besar dari Seng Chietko itu. Segera dipimpinnya rombongan itu untuk lakukan pengejaran. Menurut keterangan orang, rombongan kaki tangan Ceng itu menuju ke arah timur. Kira-kira empat puluhan li mengejar, mereka beristirahat di sebuah rumah makan. Pegawai rumah makan tersebut menerangkan, rombongan siwi tadi belum lama lewat di situ. Kudaku ini pesat larinya, bisa menyusul mereka, kata Bun Tai Lei. Ya, tapi mereka berjumlah lima, jangan sampai terpecundang. Mereka tak nanti bisa lolos, ujar Lu Ping. Tau kalau Seng istri, sejak dirinya tertawan musuh dulu, sangat menderita, kini memperhatikan sekali keselamatannya, tak mau Bun Tai Lei mengganggu ketenangan hati Lu Ping. Terpaksa dia ikut dalam rombongan saja. Setelah bermalam di dusun sianyu, keesokan harinya mereka tiba di Chiawi. Menurut keterangan penduduk dusun tersebut, rombongan siwi sudah berganti arah menuju ke utara. Kebetulan, menuju ke utara adalah tempat letaknya gereja Sia Oling Si. Sekali dayung kita menuju dua tepian, kata Tan Kehlok. Karena hari sudah gelap, mereka menuju ke kota Hietin mencari hotel. Liok Hwe I Ching, Bun Tai Lei, Jim Hwe A, Tian Hang dan Sin Hei berlima, berpencaran menyerapi kabar tentang rombongan siwi tadi. Bun Tai Lei tak berhasil mencari jejak musuh, hal ini membuatnya gelisah. Hawa panas sekali, di sana sini terdengar bunyi tonggret. Karena kegerahan, Bun Tai Lei membuka baju, dan berkipas-kipas. Tak berapa lama, tampak sebuah warung arak. Tiupan angin membawa bau warak yang wangi. Bun Tai Lei menghampiri warung tersebut untuk minum arak. Siapa duga, begitu masuk, ia tertegun. Ternyata S.W.I. Tai Lei dan Seng Hang dan ketiga siwi tengah minum arak juga di situ. Mereka kaget bukan kepalang, sampai terlongong 1328. Longong beberapa saat. Tapi Bun Tai Lei tak ambil peduli, serunya, hai, tiam keh, pengusaha warung. Ambilkan arak pelayan cepat menyediakan poci dan gelas arak. Gelas sekecil ini apa guna? Ambilkan mangkuk yang besar hardik Bun Tai Lei, terus lempar sekeping perak di atas meja. Pelayan menjadi ketakutan dan buru-buru mengambil mangkuk besar dan menuangkan arak. Arak bagus memuji Bun Tai Lei ketika menegaknya. Ini Seng Pek Ciu keluaran sini, yang terkenal, menerangkan si pelayan. Untuk menyebelih seekor babi, perlu minum berapa mangkuk tanya Bun Tai Lei. Pelayan tak mengerti maksud kata-kata itu, namun dia tak berani tak menjawab. Tiga mangkuk sahuknya sembarangan. Bagus, sediakan 15 mangkuk dan penuhi isinya kata Bun Tai Lei sambil mencabut golok terus dibacokan pada meja. Pelayan ketakutan setengah mati, segera ia sediakan pesanan itu. 15 mangkuk berkilang-kilang penuh dengan arak. Seng Hang berempat bercekat dan gelisah. Hendak mereka keluar, tapi tak berani karena Bun Tai Lei menghadang di ambang pintu. Seng Hang dan SWI Tai Lei kenal kelihayan Bun Tai Lei. Melihat gelagat buruk, keduanya berangkat akan merap dari pintu belakang. Arak masih belum kuminum, mengapa terburu-buru tiba-tiba Bun Tai Lei berteriak seperti guntur suaranya. Lalu sebelah kakinya dinaikkan ke atas dingklik, sekali angkat semangkuk arak ditegaknya habis. Betul-betul arak bagus serunya sambil menegak lagi. Mangkuk yang kedua. Pelayan buru-buru mengiriskan dua kati daging kerbau lalu dihidangkan dalam piring. Bun Tai Lei makan daging itu sambil menegak arak. Dalam sekejap saja, 15 mangkuk arak dan dua kati daging itu habis rudas. Melihat itu, hati Seng Hang dan SWI Tai Lei bergoncang keras. Tapi sementara itu, karena mengira orang pasti sudah mabuk, ketiga siwi tadi segera serentak menerjang Bun Tai Lei. Selama menghabisi daharannya tadi, tubuh Bun Tai Lei basah dengan keringat. Ketika ketiga siwi sudah dekat, dengan sebelah kaki ditendangnya sebuah meja hingga terpental. Mangkuk dan piring di atasnya berhamburan pecah ke lantai. Tanpa melolos senjata, Bun Tai Lei sembat sebuah dingklik untuk disapukan pada penyerang-penyerangnya. Ketiga siwi itu pun bukan jago sembarangan, yang seorang putar tombak menghindar hantaman dingklik dengan membarengi menusuk. Yang dua lagi, satu memutar golok dan yang lainnya menusuk dengan nggol bi kongjih, semacam lemring. Dengan gagah Bun Tai Lei maju menyambutinya. Pada lain saat, golok dari salah seorang siwi itu tertancap rat-rat pada dingklik hingga sukar dicabut. Sekali tangan Bun Tai Lei berkelebat, muka siwi itu hancur, darah hidup membasai pakaiannya. Dinasalah dia seketika itu juga. Tepat pada saat itu, lembing dari siwi yang lain mengancam iga Bun Tai Lei, siapa secepat kilat mencabut golok musuh yang tertancap pada dingklik tadi, terus ditangkiskan ke muka. Orang itu terkejut, tahu apa arti serangan itu, dengan cepat dia loncat ke belakang kawannya yang bersenjata tombak, siapa tengah memainkan gerak tokliong jutong atau naga berbisa keluar gua, menusuk perut Bun Tai Lei. Bun Tai Lei cepat pindahkan golok ke tangan kiri, tanpa. Musuh sempat menarik serangannya, tahu-tahu tombaknya telah kena disambar Bun Tai Lei, terus dibetotnya. Hendak siwi itu mencoba menariknya tapi tenaga dasyat dari Pan Lui Chiu itu telah membuatnya terhuyung-huyung ke muka. Bun Tai Lei sebaliknya lepaskan tombak musuh, sebagai gantinya dia angkat dingklik dihantamkan ke dada untuk didorongnya ke belakang. Begitu keras dorongan itu, hingga cukup diulang sekali lagi siwi tersebut metet pada tembok. Sekali lagi diteruskan mendorong lebih keras, tembok berhamburan gugur menguruk siwi yang naas itu. Guguran tembok merupakan dibu tebal yang memenuhi ruangan rumah makan tersebut. Habis menyelesaikan siwi bersenjata tombak, Bun Tai Lei cepat beralih akan menggempur siwi satunya yang bersenjata nggol bijih. Tapi entah bagaimana, siwi itu sudah kelihatan mendeprok di tanah tak bergerak. Mukanya pucat seperti kertas, dan jantungnya sudah berhenti berdenyut. Kiranya sewaktu nampak Bun Tai Lei dalam beberapa kejap saja sudah dapat membinasakan dua orang kawannya, begitu hebat hati siwi itu bergoncang, sehingga urat nadinya putus, dan mati mendadak. Bun Tai Lei buru-buru mencari Senghang dan S.W.I. Tai Lin, tapi tak ada, mungkin telah dapat lolos lagi. Tamu-tamu dalam rumah makan itu, siang-siang sudah menyingkir pergi. Waktu itu sudah jam 8 malam. Senghang dan S.W.I. Tai Lin adalah dua orang musuh besar. Mereka lah yang turut melakukan penangkapan di tiap pancung. Dalam pertempuran di Siao Tiu, kembali adalah S.W.I. Tai Lin yang membacoknya dengan golok yang bergigi gergaji. Biar bagaimana, sakit hati itu harus dibalas. Bun Tai Lei masuk kembali ke dalam rumah makan. Nyata dia belum terima, dan kembali mencarinya ke seluruh rumah itu, tapi tak ketemu. Ia loncat ke atas sebuah rumah yang puncaknya paling tinggi. Di situ dia memandang ke seluruh penjuru. Betul juga, sayup-sayup kelihatan ada dua benda hitam bergerak pesat ke sebelah utara. Bukan main girangnya Bun Tai Lei, buru-buru dia loncat turun, menyembat golok terus lari mengejar. Mengejar beberapa ali, tibalah ia pada sebuah ladang luas yang ditanami puhun rami yang sudah tumbuh tinggi. Kedua orang buruan itu tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam kebon rami yang lebat itu, terus tak ada jejaknya lagi. Bun Tai Lei tidak saja silatnya tinggi, pun nyalinya besar. Tanpa banyak sekali pikir, dia menerjang masuk, sembari membentak-bentak. Keluar dari ujung kebon sana, ternyata adalah sebuah hutan lebat. Sudah sampai di sini, masa ku lepas mereka lari pikirnya, lalu berteriak keras-keras, Kamu lari ke ujung langit, aku akan tanya keterangan pada Giyok Hang Tai Te. Kau lari ke dalam neraka, aku akan mencarimu ke dalam istana Giyom Loong, tapi yang dicari tetap tak ada. Tiba-tiba dia mendapat pikiran, dia njot tubuhnya berloncatan naik ke puncak sebuah puhun yang tinggi. Jauh di sebelah sana seperti ada sebuah desa, tapi anehnya rumah-rumahnya tinggi-tinggi sekali. Ternyata kedua bayangan hitam tadi lari ke situ, ini takkan terlihat pada malam segelap itu, Andai kata tubuh mereka tidak bergoyang-goyang karena sedang lari. Bun Tai Le sesali dirinya yang telah berlaku bodoh karena hampir membiarkan mereka lolos. Sebab sekali dia loncat turun dan memburu ke sana. Dengan kelincahannya ilmu mengentengi tubuh, sebentar saja sudah dapat dia menyusui, tepat pada saat kedua buronannya itu sudah masuk ke dalam tembok rumah. Hai, mau lari kemana serunya terus memburunya. Di bawah cahaya bintang malam yang samar-samar itu, rumah itu atapnya berwarna nyau dan temboknya kuning. Kiranya adalah sebuah gereja raksasa. Ia terkejut, ia memutar ke depan rumah berhala itu, papan di muka gereja itu tertulis dengan empat huruf emas ya olim koset atau gereja kuno sia olim. Teringat Bun Tai Le ketika dibengciin dalam gereja pos yang si dia bertempur dengan gian pek, gian. Apakah kali ini hal itu akan terulang lagi? Sembari berpikir ia lihat pintu gereja ternyata tertutup rapat. Apa boleh buat? Terpaksa dia loncat melalui tembok. Sebelah dalam dari tembok itu, ternyata adalah sebuah halaman yang luas. Namun tak nampak bayangan Seng Hang dan S.W.I. Tai Le Lim berada di situ. Heran ia. Sepanjang pengetahuannya, sia olim si adalah pusat dunia persilatan, masa bersengkongkol dengan pembesar Cheng sehingga mau menyembunyikan kedua orang buronannya itu. Tengah dia berpikir-pikir, tiba-tiba pintu besar ruangan besar kedengaran berkeretekan terbuka, dan berdirilah di situ seorang hwasyo gemuk, tangannya memegang sebatang senjata Hang Pian Jan, semacam senjata kaum padri yang berbentuk sorok, panjangnya tak kurang dari enam kaki. Bangsa tikus mana yang begitu bernyali besar datang membuat gaduh di sini serunya. Te Chu mengejar dua orang cakar alap-palap hingga tak sengaja masuk kemari, harap Toa Suhu maafkan, sahut Bun Tai Le dengan merangkap kedua tangannya. Kau mengerti silat, tentunya kau sudah mengetahui tempat apakah sia olim si ini. Mengapa kau begitu tak tahu aturan, masuk membawa senjata seketika meluaplah hati Bun Tai Le, tapi segera dia insyap akan kesalahannya tadi, maka buru-buru dia rangkapkan tangan dan berkata, Te Chu minta maaf. Berbareng dengan ucapan itu, dia berputar, terus njot tubuhnya ke atas tembok, lalu lompat keluar, ia duduk menanti di bawah sebuah pohon. Kedua bangsat itu pasti akan keluar juga akhirnya. Akan kutunggu mereka di sini, pikirnya. Belum berapa lama dia duduk di situ, si Hwes Hio gemuk tadi loncat ke atas tembok dan berseru, Ha, mengapa kau masih belum pergi? Apakah punya maksud mencuri kemari Bun Tai Le gusar sekali? Aku duduk sendiri di sini, apa sangkutannya dengan kasahuknya segera? Ha, mungkin kau makan hati macan dan empedu macan tutul, maka kau berani membuat gaduh di gereja sia olim si ini. Baik kau lekas-lekas pergi, adat Bun Tai Le memang kasar dan berangasan. Pada saat itu tak dapat terkendalikan lagi kemarahannya. Aku justru tak mau pergi, kau mau apa sahutnya. Tanpa berkata lagi, Hwes Hio gemuk itu memutar senjatanya seraya melayang turun. Gelang baja yang dipasang di ujung senjatanya yang berbentuk bulan sabit dan tajam itu, berkeron tangan suaranya. Orangnya berdiri di atas bumi, senjatanya terus menyorok ke dada musuh. Terkilas dalam pikiran Bun Tai Le, bahwa dari tempat beribuli jauhnya Chong Tochoo Tan Kehlok datang ke situ, karena semata metu hendak mengunjungi gereja yang tersohor itu. Kalau dengan turuti panasnya hati dia sungguh-sungguh melayani serangan Hwes Hio tersebut, pasti akan merusak usaha Chong Tochoo yang dilakukan dengan jerih payan itu. Dengan pertimbangan itu, dia gerakan tubuhnya ke samping untuk berkelit, terus loncat ke belakang dan lari. Tapi di sana, pada jarak beberapa tindak, seorang Hwes Hio dengan sepasang golok di tangan, berputar-putar. Menyerangnya. Tetap Bun Tai Le tak melademi, ia loncat ke samping akan lolos. Buang senjatamu dan menjura enam kali pada hutia, baru jiwamu, diampuni, kedua Hwes Hio galak itu serentak berseru. Bun Tai Le tak ambil pusing, tetap akan lari menuju ke dalam hutan. Sekonyong-konyong di atas kepalanya terasa ada samberan angin yang dasyat cepat. Dia berkelit ke samping, buk. Sebatang tongkat menancap ke dalam tanah dengan telaknya, deburan tanah munkrat kemana-mana, seram sekali. Di hadapan sana tampak menghadang seorang Hwes Hio yang bertubuh pendek kurus. Kedatangan Te Chu kemari bukan dengan maksud jahat, harap biarkan Te Chu pergi, besok aku berkunjung kemari untuk meminta maaf, kembali Bun Tai Le merangkap kedua belah tangannya. Waktu tengah malam berani menobros masuk kemari, tentunya kau punya kepandaian. Tunjukkan barang sejurus, baru nanti boleh berlalu, sahut si Hwes Hio pendek, siapa tanpa tunggu jawaban, terus menyapu dengan tongkatnya. Bun Tai Le pernah menyaksikan permainan Tia Chiang, kayuh besi, dari Sip Samte Chiyosukin. Maka taulah dia, Hwes Hio pendek itu sedang menggunakan gerak Haimo Chiang, permainan tongkat penakluk iblis. Meski perawakan pendek, Hwes Hio itu bertenaga besar, sehingga serangan itu berbunyi menderuderu. Bun Tai Le tetap tak mau bertempur. Dengan kepala menunduk, dia memberosot ke bawah tongkat. Bagus Hwes Hio yang bersenjata sepasang golok tadi berseru seraya membarengi menyerang. Hwes Hio yang pegang jan tadi pun tak mau ketinggalan. Ikut menghantam. Tiga jurus sudah bun Tai Le mengalah dengan Kera berkelit. Selama itu taulah dia bahwa kini tengah berhadapan dengan tiga orang jago lihai dari gereja Sia Olimsi. Kalau terus bersikap mengalah, dikhawatirkan sekali kurang hati-hati, dalam malam yang gelap itu ia akan menemui bahaya. Kini ia mulai balas menyerang. Tiga kali ia kirim serangan dengan santernya di antara empat buah senjata musuh. Omi Tohut tiba-tiba ketiga Hwes Hio itu berseru, terus loncat ke samping. Berkata si Hwes Hio yang bersenjata tongkat, kami adalah Hwes Hio pemimpin dari Tan Mowan gereja Sia Olimsi. Dia menunjuk kepada Hwes Hio yang bersenjata golok, bergelar Guan Hui. Dan dia menunjuk si Hwes Hio yang bersenjata jan, Guan Tong. Sedang aku adalah Guan Xiang. Siapakah nama Tuan Yang Mulia aku yang rendah orang Sibun nama Tai Lei? Ah, kiranya Pan Lui Chiu Bun Suya, pantas begitu lihai. Malam-malam Bun Suya berkunjung kemari, apakah melakukan pesanan dari Ie Ban Fing Lotang Keh? Tanya Guan Xiang. Bukan, hanya karena tengah mengejar musuh, Chai Hei, aku yang rendah, telah kesalahan masuk kemari. Mohon Toa Susudi memberi maaf, ketiga Hwes Hio itu saling berunding bisik-bisik. Nama harum dari Bun Suya tersiar ke seluruh hujung benua. Sia Oceng punya rejeki besar bisa jumpa, maka kini hendak mohon pengajaran, kata Guan Tong kemudian. Sia Olimsi adalah tempat suci dari ilmu silat, Chai Hei mana berani berlaku kurang ajar, biarlah Chai Hei minta diri saja, penolakan karena sungkan itu sudah diartikan lain oleh ketiga Hwes Hio tersebut. Dikiranya karena pura-pura takut itu. Bun Tai Lei pasti ada udang di balik batu, seperti diketahui, pemimpin Hang Hwa 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 Ie Ban Fing adalah murid Sia Olimsi yang diusir karena bersalah, bukan mustahil kalau kedatangan Bun Tai Lei kali ini akan menuntut balas guna pemimpinnya itu. Ketiga Hwes Hio itu bersamaan pendapat, setelah saling memberi isyarat dengan mata. Guan Tong kibaskan senjata jan, berbareng bunyi gelangan baja yang berkerontangan, dia maju menghantam Bun Tai Lei. Bun Tai Lei memang berdarah jago berkelahi. Dia pantang mundur dan terpaksa menangkis dengan goloknya. Paseban Takmuan adalah memang tempat latihan silat dari gereja Sia Olimsi. Guan Tong adalah salah seorang dari tiga berangkai padri agung ruangan itu, sudah tentu ilmunya tinggi. Senjata jan itu dalam tangannya segera berubah menjadi sebuah lingkaran sinar yang hawanya saja sudah membuat kuncut nyali orang. Pengaruh, arak sudah lenyap, kini tenaga Bun Tai Lei makin segar, golok dimainkan dengan seru sekali. Melihat Guan Tong kewalahan, Guan Sial maju membantu. Beberapa lama kemudian, Guan Hui pun cemburkan diri. Kini Bun Tai Lei bertempur dengan tiga hwasyo Sia Olimsi yang lihai. Selagi asik berkelahi, mece Bun Tai Lei tertumbuk pada bayangan-bayangan yang terbaring di atas tanah. Diam-diam hatinya bercekat, karena bayangan yang berjumlah peluhan itu adalah bayangan dari rombongan hwasyo dari gereja itu yang sudah sama keluar mengelilingi tempat tersebut. Karena berayal memikirkan hal tersebut, Guan Sial dapat menghantam gigir golok Bun Tai Lei. Saking kerasnya hantaman Guan Sial, golok Bun Tai Lei berdering memunkratkan letikan api, dan terpental jatuh ke arah hutan. Di sebelah sana. Tapi Bun Tai Lei bukan si Pan Lui Cui, tangan geledek, kalau dia sudah terpecundang dengan itu. Secepat kilat tangannya kanan menyambar senjata jan yang tengah dilancarkan oleh Guan Tong serta terus ditariknya, selga terlepas jatuh. Untuk jangan sampai Guan Tong sempat loncat mundur, Bun Tai Lei membarengi mendupak lututnya. Namun pada saat itu, tongkat Guan Sial dan golok Guan Hui berbareng datang. Bun Tai Lei kiblatkan jan itu menghantam serangan tongkat. Benturan kedua senjata yang terbuat dari baja murni itu, mengeluarkan bunyi yang dasyat. Guan Sial merasakan tangannya panas kesakitan dan mengeluarkan darah. Tanpa terasa tongkatnya jatuh ke tanah. Kini bun Tai Lei beralih menghantam Guan Hui, siapa karena kesima sampai lupa untuk menjaga diri. Dalam saat-saat yang tegang di mana ujung jan sudah melayang dekat ke muka Guan Hui, mendadak bun Tai Lei rasakan di atas kepalanya ada senjata rahasia menyambar. Hendak dia menyingkir tapi sudah terlambat, tering, tangannya tergetar, entah benda apa, jan bergetar keras dan tangan dirasakan kesemutan. Berbareng itu, dua sosok manusia terjungkal jatuh dari atas sebuah puhaun. Buru-buru bun Tai Lei simpan senjatanya dan loncat menyingkir. Waktu ia berpaling ke belakang, ia menampakkan kehlok, liok hawe i cin dan lain-lainnya sudah berada di situ. Bun Tai Lei girang sekali, karena ia kini tak usah khawatir lagi menghadapi rombongan hoes siosia olimsi yang besar jumlahnya itu. Pada lain saat dari rombongan hoes siosia tampilah seorang tua yang sudah putih janggutnya, seraya tertawa, Bun suya, bagus, kalian semua sudah datang. Dengan berseru ciuki menyusup maju dan benar seperti yang diduganya, orang tua itu adalah hayahnya, tiatan ciutiong ing syukur tadi dia lontarkan tiatannya ke arah senjataku. Kalau tidak demikian, aku pasti membuat tonar besar di sini, diam-diam Tai Lei berpikir. Ketika memeriksa lagi senjata jan itu, baru ketahuan ujung senjata yang terbuat dari baja itu sudah rompal separoh. Diam-diam bun, Tai Lei kagum pada ciutiong ing yang nyata tak bernama kosong. Dan untuk kekagetannya, dekat situ, menggeletak senghang dan SWI Tai Lim. Kiranya kedua kaki tangan pemerintah ceng itu lari bersembunyi ke dalam gereja siya Olin si itu, tapi diusir. Terpaksa inereka bersembunyi di atas tuhaun. Di situ SWI Tai Lim sudah akan menyiapkan beberapa senjata rahasia. Tapi perbuatan itu, kena digagalkan oleh Kian Hiong yang telah berhasil pakai pelur membedik jatuh mereka. Ciu Tiong ing perkenalkan rombongan Hang Hwa 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 E dengan Hwasio Hwasio dari gereja tersebut. Kiranya setelah berpisah dengan rombongan Hang Hwa 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 E, Ciu Tiong ing ajak istri dan kedua muridnya, Kian Hwang dan Kian Kong menuju ke Hokian untuk berkunjung ke gereja siya Olin si. Ternyata Suhaunnya sudah wafat. Urusan gereja dipegang oleh Toa Suhengnya, Tian Hang Sian Su. Pertemuan antara kedua Suheng dan Su Tia yang sudah berpisah berpuluh tahun itu, sungguh membuat mereka terharu girang. Begitulah karena masih kangen, Tiong ing tinggal di gereja, itu sampai beberapa bulan. Malam itu dari Hwasio penjaga didengarnya, ada seorang lihai masuk ke gereja dan tengah bertempur dengan ketua dari Tatmuan. Buru-buru Tiong ing ikut keluar dan dapatkan Bun Tai Lai yang membuat gaduh itu. Setelah kesalahan paham itu dapat didamaikan, Bun Tai Lai segera minta maaf pada Kamsi, Hwasio pengurus gereja, Tai Hiong Tai Su, dan mohon akan membawa pergi Seng Hang dan SWI Tai Lim. Kedua orang ini mencari perlindungan di gereja ini. Gereja adalah tempat menegduh bagi yang sengsara, menyebar kebaikan di antara sesama manusia. Dengan memandang muka Xiao Cheng, harap Bun Si Chu suka lepaskan mereka, kata Tai Hiong. Terpaksa Bun Tai Lai menurut. Setelah kedua orang itu pergi, Tai Hiong undang Tan Kehok dan rombongannya masuk ke dalam. Di ruangan dalam, Tian Hang Tai Su, ketua Sia Oling Si, sudah menyiapkan seribu orang Hwasio lebih untuk menyambutnya. Setelah saling memperkenalkan diri, berkatalah Tian Hang kepada Liok Hwe I Ching, lama sudah kami mendengar nama besar dari Dian Li Chiam Liok Suhu, maka sungguh beruntung sekali hari ini dapat berjumpa muka, Hwe I Ching mengucapkan beberapa kata-kata merendah. Tian Hang ajak rombongan tetamunya ke ruangan dalam untuk minum teh dan menanyakan maksud kedatangannya. Tan Kehok memandang ke arah Chiu Tiong Ing, siapa kelihatan mengurut jenggotnya dan tertawa, katanya, Tian Hang Su Heng memang paling peramah. Tan Tang Teh ada keperluan apa saja, kita pasti akan mengusahakan sedapat-dapatnya, tiba-tiba hati Tan Kehok menjadi tawar dan tiba-tiba dia berkuih di hadapan Tian Hang, air matanya bercucuran. Tian Hang terkejut, buru-buru mengangkatnya bangun dan bertanya, silakan Tan Cong Tehok mengatakan, tak usah pakai. Banyak sekali peradatan, Chai Hai ada suatu permohonan yang lancang. Turut aturan Buen, biar bagaimana juga tentu tak dikabulkan. Hanya mengingat penderitaan ratusan juta rakyat, terpaksa Chai Hai memberanikan diri untuk memohon, kata Kehok. Silakan mengatakannya, sahut Tian Hang Sian Su. Ie Ban Feng Lo Yacu adalah gihoku, mendengar di bawahnya nama Ie Ban Feng, wajah Tian Hang berubah, alisnya yang putih berjingkat, kepalanya seakan-akan mengeluarkan hawa panas. Tan Kehok, Liu Khawe I Ching, Bun Tai Lei dan lain-lain yang berkepandayan tinggi, sama bercekat. Heran mereka nampak Hwes Hiu yang sudah berusia delapan puluhan tahun itu, sedemikian hebat ilmu lekangnya. Jadi kedatangan Tan Tang Keh dari ribuan li jauhnya itu, untuk kepentingan Su Heng Ku yang sengsara nasibnya itu Ciu Tiong Ing menyela. Tan Kehok lalu tuturkan hubungannya dengan Tian Leong dengan jelas, kemudian memaparkan tentang rencananya besar untuk mengusir bangsa Buan dan membangunkan kerajaan Han. Terima kasih.